Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seringkali kita menginginkan sebuah tampilan forum yang kelihatan profesional seperti ini dimana kita mengisinya itu tidak dengan cara menulis langsung tapi dengan memilih membuat centang seperti ini ataupun memilih dengan mengklik seperti ini inilah disini kita menggunakan fasilitas di word yaitu combo box dan checkbox serta depth picker yang semuanya itu pada ada di ribbon developer jika pada word teman-teman belum ada developer cara mengaktifkannya juga mudah pada ujung kanan ini kita klik aja file ataupun gambar logo yang with kalau memang with versi sebelumnya kita klik file kemudian pilih option ini option kita klik disini kita pilih custom ribbon custom ribbon setelah muncul yang dua ini kita roll ke bawah ini pada bagian developer itu kita centang ini saya sudah mencentangnya karena disini sudah ada ini seandainya teman-teman belum ada centangnya untuk memunculkan itu kita centang seperti ini terus ok maka disini muncul developer kemudian cara mempergunakan developer akan kita praktekkan satu persatu dari checkbox combo box drop down dan calendar serta nantinya picture mari kita praktekkan satu persatu item dari developer ini setelah formnya dipersiapkan inilah sekarang bagaimana cara membuat checkbook checklist dan tanggal secara otomatis misalnya disini nama pada developer ini disini untuk memasukkan text ada dua pilihan yaitu yang bold dan yang huruf biasa misalnya untuk nama huruf yang bold nah ini klik saja disini otomatis akan ada textbook untuk menuliskan nama disinilah kita bisa mengatur pada properties ini cara pemasukan namanya misalnya misalnya kita harus menuliskannya dalam huruf kapital nah saya ok berarti pada saat kita klik disini terus kita menulis dia otomatis menjadi tebal karena kita memilih yang tebal disini tertulis check or tap here to enter text berarti klik atau ditaruh disini untuk memasukkan text tulisan ini juga bisa kita edit tulisan ini kita edit agar tertulis dalam bahasa Indonesia nah ini yang atas sudah tulisan dengan huruf kapital nah sekarang ini check or tap nya ini merubahnya itu di design design inilah berarti bisa langsung tulis disini untuk mengaktifkan kembali design mode kita offkan ini kita klik lagi berarti nama tulis disini kita klik maka kita menuliskan nama nah sekarang kita akan membuat lagi untuk tempat lahir kita aktifkan developernya atau kita buka developernya untuk tempat lahir kita tidak memakai yang tebal tapi kita memakai yang tipis yang teks biasa prosesnya sama seperti tadi kita membuat keterangan diatasnya dengan properties ini membuat judulnya kita tuliskan judul untuk keterangan disini keterangannya tulis kota garis miring kabupaten lahirmu warnanya bisa dibikin merah oke berarti pada saat kita klik ini otomatis keterangannya di atas muncul ini keterangannya di atas muncul berarti nanti apa yang harus kita tulis seperti yang di atas untuk klik ortabnya ini juga bisa kita edit agar bahasa Indonesia untuk mengeditnya kita pilih properties kita pilih design mode disini kita bisa langsung menuliskannya berarti ini sudah aktif jadi tidak perlu di block lagi tulisannya yang menggambarkan nah disini saya tulis klik dan tulis disini kemudian model design mode ini aktifkan lagi kalau memang sudah selesai kita klik lagi berarti sekarang sudah bisa dicoba ini saya klik coba disini keterangan tulis kota atau kabupaten lahirmu kita tulis saja nah seperti ini tinggal bawahnya kemudian untuk berikutnya kita akan membuat text box namun berupa tanggal berarti yang kita pilih adalah yang kalender itu dat fix control tanggal kita klik saja sekarang ini belum saya posisikan nah berarti posisinya disini pilih dat and pick control inilah tanggal lahir sebetulnya pada baik text box maupun yang lainnya disini tanpa di apapapun sebetulnya bisa langsung jadi seperti ini kalau kita menuliskan tanggal otomatis disini juga untuk menuliskan tanggal begitu juga pada bagian sebelah kanannya juga sudah tertulis tanggal yang bisa kita langsung klik akan saya coba ini dia sudah secara otomatis sebetulnya sudah bisa digunakan namun problemnya kita kadang butuh keterangan untuk mempermudah pengisian yang mau mengisi formulir tersebut makanya disini perlu kita perbaiki tampilannya yaitu disini pada properties untuk memberikan keterangan disini akan saya tulis disini keterangan untuk diatasnya tulis tanggal lahir dengan format dd mm yyy berarti hari bulan tahun secara penuh untuk membedakan format warnanya saya bikin merah kemudian disini format tanggal masih dd mm yyy berarti memakai angka semua ini kita bisa merubahnya menjadi tanggal secara penuh yaitu ini baris yang kedua tanggal bulan dan tahun secara penuh kemudian kita klik ok berarti disini sudah tertulis format untuk isianya berarti jika kita disini bisa juga kita menulis langsung disini berarti misalnya 22 seperti ini 22 judi format penulisannya disamping itu kita juga bisa mengklik sebelahnya ini misalnya bulan nah kita juga bisa memilih langsung disini nah kita klik saja walaupun sudah tertulis seperti ini kita bisa mengedit ini jadi 85 jadi ada dua alternatif mengetik langsung ataupun memilih disini kalau memilih disini terlalu lama bisa kita klik asal tanggalnya sama tahunnya bisa diedit seperti ini kemudian untuk nomor KTP penulisan nomor KTP juga sama pakai ini kemudian kita edit properties nya nah nah kemudian kita sekarang hal yang baru yaitu checkbox ini jadi untuk jenis kelamin itu kita mempergunakan checkbox checkbox ini inilah checkbox berarti nanti kita tinggal mencentang saja saya klik checkbox berarti disini tinggal mencentang nanti begitu juga yang sebelahnya berarti ada dua checkbox ini berarti nanti kita tinggal mengklik salah satu misalnya lagi-lagi kita klik namun disini bukan checkbox yang default nya tapi xbox yaitu tanda silang kita bisa merubah menjadi checkbox sama yaitu di properties kita klik ini check symbol nah disini check symbol nya disini masih pakai x atau silang kita chain atau kita ganti untuk simbol centang itu berada di simbol font wingding 2 berarti kita tuliskan dulu wingding 2 seperti ini kemudian kita pilih tanda centang tanda centang oke oke berarti kalau iya berarti di klik tanda centang kalau tidak kalau milih yang klik sekali lagi berarti hilang centangnya begitu juga ini mau diganti ini masih silang prosesnya sama properties change centang oke oke inilah berarti kalau iya berarti di centang kalau tidak kosong tapi sangat mungkin jika tidak jika bukan itu ya juga akan saya ganti menjadi yang silang ini saya klik ya saya properties nya saya ubah tadi itu untuk merubah yang check berarti yang atas sekarang akan kita merubah yang bawah yaitu uncheck yang tidak di check ini saya ganti menjadi yang silang ini yang silang bisa pilih salah satu yang ini bisa oke oke berarti sekarang kalau kita klik sekali lagi dia muncul tanda silang begitu juga klik sekali lagi kalau yang ini belum dirubah saya ubah dulu jadi pada saat belum diisi itu masih seperti ini silang semua nah kita laki-laki kita klik berarti dia laki-laki sekarang kita membuat untuk yang tipe berikutnya berarti yang tadi listex content sudah date atau tanggal sudah checkbox sudah nah sekarang kita membuat yang combo box ini berarti berupa list yang kita bisa klik untuk memilih salah satu untuk memilih yang agama ini saya klik ini pilih an item berarti choice an item itu artinya pilih salah satu item di bawah ini itu maksudnya disini belum ada pilihan berarti kita buat pilihannya di properties disini disini keterangan diatasnya pilih salah satu kemudian warnanya juga bikin merah disinilah kita menuliskan daftarnya pada isianya disini kita klik add itu menambah yang pertama misalnya oke ini satu kedua tambah lagi oke tiga tambah lagi ini oke nah misalnya seperti ini kalau sudah pilih oke berarti disini pada pilih salah satu kita bisa mengkliknya kita bisa memilih salah satu seperti ini misalnya namun disini keterangannya masih bahasa inggris ini choice an item ini juga bisa dirubah untuk merubah ini bisa pakai desain bisa juga di properties ini properties saya klik inilah yang paling atas ini yang paling atas choice an item kita modifi misalnya ini tulisannya juga akan dibikin sama pilih salah satu oke saat kita oke ini keterangan di bawahnya sudah pilih salah satu ini cuma keterangan jadi bukan pilihan untuk merubah yang berada di kotak ini berarti masih tetap sama pakai desain tinggal suka-suka kita mau diisi keterangan apa juga bisa juga sama klik disini juga bisa agar bisa dipergunakan kita modifinya ini apa desain modenya kita klik lagi berarti klik disini terus kita pilih nah seperti itu begitu juga untuk pendidikan terakhir sama bisa pakai yang ini combo box bisa pakai checkbox dengan kita tuliskan terlebih dahulu juga bisa secara umum menuliskannya dengan mempergunakan risk text content ini tergantung pilihan teman-teman begitu juga nomor hp bisa pakai text biasa kalau ini jelas pakai text biasa email juga pakai text biasa sekarang alamat alamat juga problemnya sama sekarang yang lain yaitu pass foto untuk pass foto kita gunakan picture gunakan picture otomatis disini muncul picture nya proses penggantian sama di properties misalnya masukkan foto terbaru nah seperti ini oke berarti disini nantinya kalau kita klik disini langsung masukkan foto terbaru untuk memasukkan foto klik saja gambar fotonya ini klik nah disini kerja dengan offline saja nah disinilah kita bisa memasukkan salah satu fotonya pada foto ini juga bisa kita crop atau cropping seperti ini untuk combo box dan text box lainnya kita bisa meng-copy untuk lebih cepat tinggal kita sesuaikan tipenya misalnya pendidikan terakhir kita bisa meng-copy dari yang sejenis misalnya ini caranya kita klik saja titik tiga ini agar posisi tersorot semua kita tekan ctrl c kemudian taruh disini ctrl v begitu juga nomor hp sama ctrl v email sama ctrl v alamat juga sama ctrl v kemudian disini untuk baik text box maupun combo box itu setelahnya itu tidak bisa ditulis lagi semacam ini ini setelah selesai setelah banyemas tidak bisa ditulis di sebelahnya kecuali sudah kita tulis terlebih dahulu semacam ini nanti laki-laki dan perempuan kita tulis terlebih dahulu baru cek box box juga untuk ini untuk yang ini juga kita menulis komanya terlebih dahulu misalnya ini saya hapus terlebih dahulu ini juga saya hapus terlebih dahulu berarti kita tulis komanya terlebih dahulu agar kita bisa mengisi untuk combo box berikutnya disini untuk yang kota berarti kita mencontoh dari sini saja dengan paste yang tadi untuk tanggal kita bisa mengkopi yang tanggal ini mengenai editingnya bisa dimodifi dengan cara yang sama seperti disebutkan di atas begitu juga untuk ini bisa mengkopi dari yang atas ini nama ini untuk pembuatan forumnya disini akan saya berikan tahu namun untuk kopnya mungkin mudah jadi saya copy saja untuk forumnya disini saya pergunakan tabel dengan tiga kolom dan beberapa baris untuk kolom titik dua kita persempit dan untuk namanya kita perlebar agar di rata tengah sorot saja semuanya seperti ini pada home pilih center kemudian agar membentuk desain seperti ini caranya kita sorot saja semuanya seperti ini pada desain ini desain kita pilih desain yang kita inginkan sebagai contohnya ini misalnya untuk yang paling atas berarti kita sorot semuanya kemudian pada home ini tidak perlu pakai home disini kita satukan dengan klik kanan kemudian kita pilih made cell berarti ini sudah menggabung sedangkan ke bawahnya kita tinggal menuliskan namanya masing-masing kan saya copy saja biar rata tengah biar rata tepi kita kasih rata tepi seperti ini itulah cara membuat forumnya mudah bukan bukan saya pilih rata tengah lagi untuk ini berarti tulisannya adalah isilah data di bawah ini dengan benar saya copy saja saya taruh di bawah ini saya paste agar lebih lebar bisa juga kita atur jarak barisnya dengan jarak baris satu setengah misalnya titik duanya saya kasih titik dua dulu pergeseran itu dengan mempergunakan anak panah soalnya kalau di enter dia itu garisnya ikut turun masih ada garis bawah atau underline saya underline saya off inilah cara membuat forumnya begitu mudah begitu juga untuk kolom tanda tangan disini sebetulnya saya mempergunakan kolom cuma tidak saya munculkan garisnya ini saya view guideline dia sebetulnya saya mempergunakan kolom cuma tidak bergaris nah ini saya copy saja soalnya membuatnya mudah jadi saya copy saja jadi teman-teman tidak perlu saya beritahu lagi soalnya sudah mudah dan disini saya meng-copy nya itulah tutorial cara membuat checkbook textbook combo book dan dat book untuk tutorial tutorial word dan excel lainnya bisa teman-teman lihat pada channel komputer menduan terima kasih telah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih